Oke teman-teman, mari kita makan di salah satu restoran yang ada di York Menurut saya ini Indonesia banget, ya meskipun bukan restoran Indo sih, ini restoran Thailand Jadi di York ini banyak banget restoran-restoran Thailand Dan satu yang menurut saya paling enak dan Indonesia banget itu namanya Bumi Thai Oke, kita lihat yuk apa saja menunya dan bagaimana rasanya Kita lihat Nah ini dia restoran Momi Thai yang ada di York Jadi kami ini senang banget masakan-masakan Asia Karena besi belum terbiasa dengan masakan-masakan barat ya Karena masakan barat itu paling ya burger lagi, pizza lagi, kemudian cake lagi Dan biasanya sih jarang ada nasi gitu Yuk kita masuk ke restoran Momi Thai Dulu 2016 belum ada pas saya lagi S2 Nah sekarang udah buka nih disini Nah ini dalamnya sedikit banget tempatnya teman-teman Jadi kalau misalnya masuk itu suka waiting list Dan gak tau kenapa disini tuh restorannya itu bukanya itu jam 12.30 gitu Jadi kalau pagi-pagi itu ya gak buka Tuh kita udah lihat di dalamnya udah dibuat dibentuk suasana Thailand banget Dan yang belinya tuh banyak orang Asia Tapi banyak juga sih orang-orang yang dari sini juga Ini Spiderman udah siap senang banget Lalu disini tuh teman-teman kalau misalnya kita punya alergi Atau misalnya teman-teman gak makan daging babi Tinggal bilang aja Kayak gitu kan Vegetarian Kayak gitu Jadi tanpa daging Kayak gitu Jadi supaya aman Karena kadang-kadang ya mereka juga suka nanya Kayak gitu Pernak-pernik khas Thailand Sebenernya banyak sih di York ini Ada beberapa restoran-restoran Thailand Cuman yang udah Beberapa yang udah pernah nyubain Yang lidahnya Yang cocok di lidah kami itu ya Momitai Kayak gitu Momitai ini ada dimana-mana sih Bukan cuma di York ya Kalau dulu Kalau pengen Momitai itu Pasti harus ke Leeds gitu Nah sekarang udah ada di York gitu Nah ini sudah Dan tipikalnya Kalau restoran-restoran Thai itu Ya kayak gini Kayak gitu Pasti ada patung Kayak gitu ya Pasti ada patung Yang melambangkan Ya itu adalah Thailand Atau misalnya dari Asia Nah teman-teman Lihat tuh di belakang Orang-orang itu pada Senang banget Sambil makan Sambil nongkrong Padahal Udah ada yang White English Itu di belakang Jadi kalau misalnya Teman-teman Kalau mau ke restoran Karena York ini Tempat wisata ya Jadi Yang datang ke City Center itu Bukan Bukan orang lokal ya Atau bukan warga lokal Udah liat tuh Udah pada White English Dan Kadang di beberapa Tempat itu Di belakang itu Ngantri Gitu Ini Saya tuh Sukanya Mie ya Jadi Kalau lagi Makan di City Center itu Pasti Nggak nasi Karena kalau nasi Ya Mening di rumah Aja Kayak gitu Jadi Paddai ya Favorit kami itu Paddai Nah itu yang Yang belah sana tuh Jadi paddai itu Kayak Mie goreng Kayak gitu Tapi enak gitu ya Khas Thailand Kayak gitu Kalau Saya kemarin Beli Cobain mie Eh Malah bihun Isinya Kayak gitu Nah ini Kita coba Makan Restoran Restoran Apa namanya Menu yang ada Di Thailand Teman-teman Kalau misalnya Lagi traveling Ke Inggris Itu Di Restoran Thailand Atau Chinese itu Mereka Ada nasi Gitu Jadi Kalau misalnya Duh Saya ini Agak Pengennya Makan nasi Kayak gitu Yaudah Kalau pengen makan nasi Datang ke Restoran Thailand Jangan lupa Tambahin Soy sauce Sedikit Biar Agak Asin Gitu ya Karena Biasanya kita Pakai Royco Gitu Jadi Memang Disini tuh Orang-orang disini tuh Pada gak suka Asin Dan kurang Pedas Makanya tuh Saya tambahin lagi Asin Sama Pedasnya Kayak gitu Biar Kerasa Banget Kayak gitu Ya Gak tau sih Mungkin Karena menyesuaikan Sama lidah Orang Barat Jadi Asrep Bener-bener Kurang Garam Kayak gitu Makanya pasti Tambahin Garam lagi Dan Kurang Pedas Kayak gitu Jadi ya Pastilah Kita tambahin Garam Sama Pedas Jadi teman-teman Kalau misalnya di Eropa Rata-rata Atau misalnya ke Inggris ya Khususnya Itu pasti Kurang Asin Dan kurang Pedas Kayak gitu Ya Walaupun Gak sepedas Yang ada di Kita Di Jakarta Di Jawa Tapi Ya Lumayan lah Mirip-mirip Restoran-restoran Asia Karena Menu-menunya Juga Sama Kayak gitu Ada Tom Yum Kemudian Ada Apa namanya Nasi Kemudian Nasi Goreng Kayak gitu Oh iya Untuk range Harganya Itu Sekitar 10 pound Ya Rata-rata Karena Yoke Ini Tempat Bisata Jadi 10 pound Kalau Main course Yang kayak gini Pantai Biasanya Harganya 10 pound Atau Apa namanya Paling murah Itu 8 pound Kayak gitu Jadi Kalau misalnya Makan Itu Sekitar Satu Porsinya 10 pound 10 sampai 15 pound Kalau Restorannya Yang Gede Bisa sampai 20 pound Per Porsi Gitu Jadi Agak Mikir-mikir Juga Kalau Makan Di luar Karena Awal-awal Aja Oke Segitu Dulu Ceritanya Terima Kasih